Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo insan muda dimanapun anda berada Senang sekali Sekarang ini Fajri Boim sedang berada Di ruangan kelas program menjadinya Institut Kemandirian Dompet Dohafa Sekarang Fajri tidak sendirian Ditemani oleh Pak Dhani dan Mas Ragil Assalamualaikum Pak Dhani dan Mas Ragil Oke langsung aja nih Kita akan ngobrol-ngobrol terkait Program fokasi menjahitnya Institut Kemandirian Dompet Dohafa Mungkin langsung ya ke Padani ya Padani mungkin bisa diceritakan dulu Padani di program menjahitnya Institut Kemandirian ini sebagai apa nih Pak? Saya sebagai verifikator Di program menjahit Di KDD ya Program-program Dohafa nih Pak Yang sudah ditimbulkan nih Pak Program yang akan diluncurkan sebenarnya Kita akan Dari Apa Pengembangan Omni ini Kita akan Meluncurkan Apa Nova ya Sebenarnya Nova Cuma ini masih di dalam Proses penggodokan ya Seperti itu Kalau Nova sendiri bisa diceritakan Pak Apa itu Nova itu? Nova itu sebenarnya Unit bisnis ya Unit bisnis dari Institut Kemandirian di Program menjahit Jadi setelah Alumni ini lulus dari Program menjahit Nah itu Alumni-alumni itu Apa Di Usahakan nanti dia kan Berusaha Berusaha Jadi mereka Berusaha Tidak Diutamakan Usaha sendiri ya Tidak Tidak kerja di Sepeda di garman Atau apa lagi Setelah Setelah mereka lulus Mereka buka Usaha Kan Untuk membuka Usaha kan harus ada Kelayakannya ya Verifikasinya dulu ya Pak Ya verifikasi Apakah layak Atau enggak Layak atau tidak Gitu ya Jadi Saya Sebagai Verifikasi Dia standarnya Gitu ya Dia sudah Sudah Memadai Memadai atau belum Nah Kalau ngomongin Verifikasi nih Pak Kalau program-program yang lain mungkin ada verifikasi segala macam Kalau di program menjahit ini sendiri Pak Verifikasi apa saja sih Pak Yang harus dibutuhkan oleh seorang penjahit ya Pak ya 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 khususnya itu aja ya Kerapihan ya Kerapihan Dari Hasil jahitan Terus Pola Dia Nyaman atau tidak dipakai sama konsumen Terus Pemilihan bahan Ya Bahan Jadi Itu juga yang menjadi Kriterianya Dan juga ini apa Model Model Sebenarnya model itu kan nanti Tergantung dari Konsumen Atau tren Itu ya Tren pasar mungkin Seperti itu Kalau dilihat dari tren pasar sendiri nih Pak Apakah Program menjahit Institut Kemandirian ini sudah Memadai Pak Untuk kebutuhan pasar itu sendiri Pak Dari lulusan-lulusan lulusan-lulusan Sudah Wah sudah cocok Sudah layak nih kita Orbitkan seperti itu Pak ini kan karena ini baru-baru tahun ini ya baru tahun ini kita akan lancurkan sebenarnya ini baru setelah pandemi iya enggak jadi sebenarnya dulu sempat ya di ketika pandemi itu sebelum pandemi itu udah kita sempat buka itu di satelit di depok itu kita sempat buka ada tempat ya kecil-kecilan gitu kita terima jahit dari konsumen sekitar dan kebetulan ada alumni-alumni itu yang mereka memang sebelumnya mereka sudah terima jahitan di rumahnya mereka cuman karena mungkin mereka ingin apa menambah kosan lebih dalam gitu tentang jahit-jahit ya mungkin dari rumah mereka ilmu baru belum seberapa lagi memperdalam lagi di program menjahit terus ketika mereka sudah sudah banyak mendapatkan masukan ya ilmu itu kan ada juga yang mungkin kepercayaan diri masih belum muncul ya setelah ikut pelatihan sudah mulai ada mereka coba dipraktekan di depok ya coba di produksi mereka produksi pesanan-pesanan gitu ya ketika itu saya memperifikasi ini kira-kira sudah sesuai atau belum gitu jadi waktu itu sempat seperti itu di depok oh sudah berjalan ya pengembangan usaha dan alumni-alumni juga dikumpulkan gitu kan diperbantukan juga di alumni-alumni ya Pak ya cuman memang waktu itu baru sekitaran depok aja sekitaran depok aja ya sekitaran depok aja oke Mas Ragil ini peserta program jahit Institut Kemandirian ya 2000 berapa mas 2023 tahunnya oh apa sih mas yang melatar belakangnya nih Mas Ragil nih mau mengikuti program jahit ini mas apakah hobi apakah punya basic sebelumnya nih mas mungkin boleh diceritakan oleh untuk Insan muda Mas iya eh eh kenapa saya bisa tertarik untuk ikut pelatihan di Institut Kemandirian ini memang latar belakang saya sebenarnya dulu pernah ini ada usaha menjahit cuman itu saya memang kalau basic skillnya belum belum ada belum ada saya kerjasama itu sama konveksi nah dari konveksi itu dari konveksi berupa potongan-potongan nah Alhamdulillahnya tuh di daerah saya itu banyak tuh ada garmen ada konveksi gitu banyak daerah saya udah dari daerah mana Mas Semarang Oh Semarang waduh mantap udah berapa lama Mas di di IK ini sendiri Mas di mana tuh maksudnya di sini kalau pelatihan di sini baru berjalan dua bulan mau tiga bulan ini sih proses apa aja sih Mas yang sudah didapetin sama Mas Ragil sendiri Mas Alhamdulillah banyak banget selain apa ya dulu sih sebelumnya saya belum bisa apa-apa ya terkait skill menjahit setelah gabung di sini Alhamdulillah bisa membuat bola terus menjahit pastinya menjahit ngobras terus ada lagi bikin itu apa ya lubang kancing itu juga Alhamdulillah bisa itu kan Mas Ragil berarti datangnya Mas ya dari Semarang ke IK ini Mas ya suka dukanya apa sih Mas pasti ada suka dukanya dong setelah di sini apa setelah di sini dong ya suka dukanya waktu aja sih sebenarnya karena pelatihannya memang agak panjang ya 3 bulan ya Nah itu jaraknya jauh mau pulang balik ya ongkosnya nggak sedikit juga terus ya kangen juga pasti keluarga gitu kan terus gimana ya ya selama pelatihan ini belum masih fokus pelatihan sih jadi belum ada pemasukan itu aja sih nah jauh dari orangtua nih Mas Mas Ragil tinggal ngekos atau sama saudara apa gimana Mas Alhamdulillah di sini ada asramanya Mas Oh ada berapa temen Mas berarti masuk batch 2023 kan nah satu angkatan Mas Ragil itu ada berapa Mas berapa peserta Mas ada 6 orang 6 orang seluruhan 6 orang sejauh ini Mas apa sih Mas yang sudah dilakukan sama Mas Ragil apakah sudah membuat kemeja misalkan baju segala macem atau sudah mengikuti workshop-workshop yang sudah ada Mas sejauh ini baru ini sih Mas baru kita peserta ada sekitar kurang lebih bikin 7 atau 8 model baju 7 sampai 8 model baju itu dikasih jangka waktu berapa lama Mas sama fasilitatornya Mas kadang satu minggu satu produk satu minggu satu produk itu udah rapi ya kadang ya berarti kalau 7 masih on process sekarang ya iya iya masih berjalan terus ini nanti sebelum yang misalkan sebelumnya udah bikin gamis ini udah bikin celana nah kedepannya bikin apalagi baju anak atau apa gitu yang tren masa gini gitu seperti itu sih nah kau mau ngobrolin terkait pendampingan fasilitator di Mas bagaimana Mas melihat ini fasilitator program menjadi institut kemandirian untuk pengembangan diri Mas sendiri kedepannya Mas apakah fasilitator itu berkompeten ataupun fasilitator ini berpengalaman itu gimana Mas menurut Mas sebenarnya kan ini ada tahapannya Mas sebenarnya kita tinggal ini aja sih mengikuti prosesnya karena ini kan disini tuh ada 3 tahap ya pertama itu ada jenjang pelatihan ini selama 3 bulan nah itu setelah 3 bulan ada proses magang juga nah itu setelah magang nanti ada program inkubasi juga itu inkubasi ya oke terus setelah inkubasi nanti ada kayak peningkatan skill lagi itu dalam apa bisnis dalam oh berarti ada pendampingannya lagi ya oke Pak Daniel tadi kan Mas Ragil menyampaikan ada pengembangan skill juga ya Pak ya terus ada apa kayak magang lah ya nah kalau dari verifikatornya sendiri Pak peserta itu dikatakan layak untuk magang itu apa yang sudut pandang apa Pak yang bisa dilihat Pak ini anak ini layak nih misalkan Mas Ragil nih udah 2 bulan ya kan berjalan 3 bulan kan akan magang nah Mas Ragil nih bisa untuk magang nih verifikasinya apa aja Pak yang masih belum terlalu paham ya kan ada juga yang sudah paham juga bisa yang masih belum nah kalau misalkan tadi Pak Daniel menyampaikan siapapun bisa untuk magang gitu ya apakah nanti verifikator juga akan ikut andil juga Pak untuk mencarikan tempat magang untuk peserta ini Pak tempat magang itu sebenernya sih tidak nggak apa ya nggak nggak seperti dikhusus dikhususkan seperti itu ya jadi umum aja sih umum aja dimana nah kalau misalkan Mas Ragil lagi nih terkait magang nih apa sih yang diharapkan dengan magang di program magang ya tentunya ibaratkan kita udah dapat ilmu ini dari pelatihan kita mengaplikasikan ilmunya dan menambah kawasan ilmu baru lah untuk kurang-kurangnya mungkin ibaratkan kita terjun langsung nih terjun langsung ya kita bisa misalkan ada dari customer pemasukan masukan 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 kurang misalkan ada komplainan atau apa itu bisa jadi buat bahan pelajaran lagi oke 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 nah pada nih pada nih saya mau nanya nih Pak Kak di saat nanti mereka sudah sudah magang terus meningkatkan skill kompeten yang ada di dalam dirinya masing-masing terkait program menjahit nanti setelah mereka dinyatakan oh ini orang kompeten sekali nih produk-produk mereka ini selanjutnya akan seperti apa nih Pak apakah nanti bisa dipasarkan juga di workshop-workshop menjahit ataupun nanti bisa di perjual belikan juga dibantu pendampingannya berwirausaha seperti apa Pak jadi sebenarnya kali di dd sendiri kan ada ini ada banyak instansi ya jadi ke depan itu dari alumni-alumni ini bisa apa jadi 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 bagian dari program Nova itu ya iya 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 ke dari se apa nih dari program pengembangan usaha itu nanti ada Nova ya nah itu bisa di 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 apa diambil dari alumni-alumni itu sendiri gitu ya nanti bisa kan nanti kan nggak cuma belajar dibidang eee prosesnya aja ya ada proses ini juga kan eee apa namanya pengembangan usahanya juga ya iya jadi itu menggantungan usahanya juga iya nah jadi dari situ eee bisa di apa bisa diambil dari alumni-alumni gitu jadi kan banyak instansi ya apa instansi ya ada rumah sehat ya hmm ada sekolah nah rencana itu ke depan eee Nova itu akan itu eee bekerja sama eee dengan oh dengan oh jadi rencana ke depan itu seperti itu eee eee memproduksi seragam sekolahnya eee memproduksi seragam labnya seperti itu seperti itu oh nanti akan diberdayakan ya ya sebenarnya itu rencana ke depan seperti itu nah terkait tadi Pak Dhani bilang nih terkait alumni-alumni nih apakah alumni-alumni yang sudah menerima manfaat dari IKA ini sering sharing-sharing gak sih Mas Ragyo itu memberikan semangat atau apa atau peserta begitu iya pastinya pastinya ya pastinya ya pastinya ya saling support saling karena prosesnya gak sebentar jadi butuh ya saling menguatkan aja ya iya 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 apa niat dari awal harus diingat betul-betul gitu jadi dikuatkan lagi disemangat lagi buat eee tentunya buat para peserta-peserta ya oke Pak Dhani dan Mas Ragyo karena keterbatasan waktu juga nih kita sudah di penghujung acara juga nih mungkin boleh gak sih minta crossing statementnya nih harapan apa untuk kita sendiri atau untuk peserta-peserta nih mungkin dari Pak Dhani sendiri ya silahkan Pak Dhani iya eee mudah-mudahan sih kalau saya eee peserta pelatihan bisa menambah ilminya lebih banyak ya bisa eee berusaha apa usaha ya jadi untuk sekarang ini kan mencari pekerjaan susah ya betul lapangan pekerjaan juga susah jadi kalau bisa ya kita sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan gitu seperti itu oke kalau Mas Ragyo sendiri seperti apa Mas? kalau harapannya ya kurang lebih sama seperti Pak Dhani ya harapannya bisa eee diharapkan mempunyai produk sendiri syukur-syukur punya home industry atau konveksi atau pabrik gitu jadi bisa eee memperdayakan masyarakat luas begitu oke terima kasih Mas Ragyo Pak Dhani atas waktunya baiklah insan muda dimanapun anda berada tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Dhani dan Mas Ragyo bagi insan muda yang pengen mengembangkan potensi diri khususnya di dalam program menjahit langsung aja nih bisa kepoin langsung di sosmednya institut kemandirian kurang lebihnya itu instan muda Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih